Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan saya dokter gigi shanti Banyak sekali pertanyaan yang masuk ketika pakai behel cabut gigi itu bakal susah gak sih dok? Bakal sakit gak sih dok? Nah mari kita lihat prosesnya ya Halo sebelum lanjut videonya yuk klik dulu tombol like dan subscribe nya ya Terima kasih jangan lupa untuk komen dan share juga Pencabutan gigi pada pasien behel biasanya dilakukan untuk mencari ruang Misal gigi pasien sangat berantakan atau misal dirasa maju rahang atasnya atau bahkan maju rahang bawahnya Dan dibutuhkan ruangan untuk memundurkan gigi atau merapikan gigi tersebut Jumlah gigi yang dicabut juga bervariasi tergantung dari kasus masing-masing pasien Tidak bisa disamakan satu sama lain Metode pencabutannya pun kadang berbeda Ada yang memang akan dicabut sebelum dipasang behelnya Ada juga yang dicabut setelah dipasang behelnya Pada pasien ini pencabutannya termasuk moderate atau sedang Walaupun termasuk dalam kategori sedang untuk tingkat kesulitan pencabutannya Pencabutannya relatif cepat yaitu hanya 2 menit saja Nah proses pencabutannya seperti ini ya Nanti kita akan tahu nih kenapa gigi ini agak sulit untuk digoyangkan Tonton sampai akhir ya Disini sudah mulai terasa gigi sudah terlepas dari tulang dan juga Gus yang memeganginya Nah akhirnya kecabut juga dan ternyata akarnya bengkok guys